Apakah mandi malam bisa menyebabkan paru-paru basah? Hai Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Dr. Sylvie di channel kesehatan kita Dr.24. Ingat untuk subscribe, like, share videonya dan nyalakan bel notifikasinya supaya kamu tahu ada video-video baru dari saya. Apakah mandi malam bisa menyebabkan paru-paru basah? Nah sebelum kita bahas, kita cari tahu dulu apa itu paru-paru basah. Paru-paru basah adalah penyakit yang terjadi karena adanya inflamasi atau peradangan pada saluran pernafasan khususnya kantong udara atau alveolus di salah satu atau kedua paru. Bila kondisi ini terjadi tentunya ada beberapa gejala kesehatan dan bisa juga menimbulkan komplikasi misalnya komplikasi jantung, emboli paru, pneumonia dan masih banyak lagi. Nah lalu benar gak sih mandi malam ini bisa menyebabkan paru-paru basah? Nah sobat saya tinggal saat ini belum ada penelitian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa mandi malam akan menyebabkan paru-paru basah atau kelainan paru-paru. Udara malam atau hawa dingin memang cenderung lebih rendah ya dari hawa pada siang hari sehingga resiko terjadinya infeksi atau peradangan paru-paru bisa meningkat. Tetapi hal tersebut tidak cukup untuk membuat seseorang mengalami paru-paru basah. Nah sebaliknya mandi di malam hari ini bisa meningkatkan kualitas tidur menjadi lebih nyanyak loh apalagi untuk yang punya insomnia ya. Karena tubuh dan pikiran akan menjadi lebih rileks sehingga tidurnya bisa lebih cepat dan lebih nyanyak. Karena itu mandi malam tidak menyebabkan paru-paru basah dan akan meningkatkan kualitas tidur pada teman-teman yang menderita insomnia. Demikian tips sehat kali ini dan nantikan tips sehat lainnya hanya di dokter 24. Ingat untuk subscribe, like, share dan nyalakan bel notifikasinya. Salam sehat!